Kalau kita lihat sekarang Eyang bugar, cantik, tetap sehat, dan ternyata Eyang tuh pernah kena penyakit yang berat juga Eyang ya. Nah kita lihat tayangannya. Berarti itu awalnya Eyang tau kalau Eyang kena cancer itu gimana? Ya kenapa kok perut saya kok keras gitu. Gak taunya saya kena kandungan. Kandungan terus ke bawah. Itu cancernya, cancer apa yang? Kandungan. Waktu kamu dikandungan tau gak? Ya gak tau ya. Padahal kita udah ngomong-ngomong. Berarti sebat berobat dan dokter bilang? Ya terus saya karena itu kan saya terus minta Tuhan kalau mau diambil, ambillah mau taruh di mana aja terserah. Mana aja itu neraka, parsu juga. Terserah kan yang punya dia. Udah terserah tapi kalau memang saya masih harus datang ke Sweet Papa. Sweet Daddy. Sweet Daddy. Sweet Daddy. Sweet Daddy. Kalau masih harus datang ke Sweet Daddy, saya kasih ke Anu isyarat. Terus tau-tau aku bilang, Mbak Peti tiket early in tomorrow, early in the morning, Jakarta. Wow. Gitu itu malam tuh. Ya terus Jakarta. Ya itu terus aku meditasi itu. Akhirnya ayah meditasi terus lama-kelamaan sembuh ya? 13 hari. 13 hari. 13 hari. Tidak pakai obat, tidak pakai jambi-jambi, tidak pakai upluk-upluk. Tidak dililin atau apa, api unggun atau apa. Gak ada. Jadi meditasnya gimana tuh ya? Jodoh tegak gitu. Gini tangan di sini. Ya. Aku ngomong ini udah 1999. Jadi sekarang 96 kali. Tangan di sini. Terus mata ditutup. Nafas keluar masuk dari hidung. Pelan. Lidah dilipat ke atas. Koko langit-langit. Ini lidahnya terus dilipat gitu. Ke langit-langit ya? Ini supaya kena langit-langit. Langit-langit. Aku serah. Loh ini suruh nyanyi lagi nanti. Nah ini apa, langit-langit supaya. Mereka itu nanti membuat satu putaran yang terjadi gitu aja tuh. Nah. Putaran itu menghasilkan Chi. Chi itu adanya di antara Wudel dan itu di bawah. Oke. Nah Chi itu akan mencari menyuruh. Apa ceningi kaya? Cara untuk mencari titik akupungcur yang rusak. Nah nanti kalau ketemu. Ceting. Cetong. Cetong. Kalau keras ya sampai ceket. Ceket. Ceket gitu. Gimana aja. Nah itu tapi gak boleh terus digaruh. Ataupun diapain. Diemin aja. Jadi di diemin aja gitu. Satu hari lima jam. Satu hari lima jam. Satu jam istirahat. Satu jam istirahat. Satu jam istirahat. Nah itu abis itu. Abis ini semua satu jam. Terus. Eh pakai ini ya. Pakai apa. Pakai. Pakai. Timer ya. Ya. Nah timer tuh. Jangan taruh gitu aja. Ditutupin apa. Supaya kalau dia bunyi tidak kaget. Kalau kaget kan. Syaraf kita habis. Jalan halus ya. Kalau kaget nanti rusak. Oke. Jadi ditutupin lah. Supaya kedengerannya cuman. Terrrr. Gitu. Itu ruangan khusus ya. Nah habis itu. Terus tangannya diginiin. Terus taruh dibuka. Habis itu. Minum air putih. Nah kalau ada ludah di dalam mulut. Ditelan. Karena itu enzim. Wah itu bagus banget.